Kegagalan pemerintah dalam mengendalikan kasus COVID-19 di dalam negeri menuai sorotan. Pemerintah dianggap terlalu fokus memikirkan dampak ekonomi ketimbang dampak kesehatan akibat pandemi. Strategi pemerintah dalam mengatasi lonjakan kasus pandemi COVID-19 di dalam negeri terus menuai sorotan banyak pihak. Selama ini pemerintah dianggap terlalu fokus memikirkan dampak ekonomi ketimbang dampak kesehatan akibat pandemi. Menurut ekonomi senior Universitas Indonesia Faisal Basri, keseimbangan sektor ekonomi dan kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19 adalah hal yang keliru. Pasalnya penanganan dalam sektor ekonomi tidak akan mengatasi penyebaran virus corona. Untuk menekan lonjakan kasus COVID-19, Faisal meminta pemerintah mengutamakan kebijakan lockdown untuk memutus penyebaran COVID-19 yang diambil berdasarkan data saintifik, bukan dari orientasi ekonomi. Mereka mengkritik sebetulnya, tapi ini sudah-sudah-sudah call gitu ya. Perlu Panglima Perang. Taukah kita di, saya juga udah tweet ya, taukah kita siapa sebetulnya Panglima Perangnya? Saya ucapkan Presiden ya, Panglima Perangnya adalah Menko Perekonomian. Jadi yang diurus ekonomi semata. Apa-apa bicara ekonomi, apa-apa bicara pertemuan ekonomi, sekarang dia diam membisu. Jadi Indonesia menghadapi COVID-19 yang sudah tambah parah ini, yang saya yakin lebih parah dari Januari yang lalu. Karena apa? Karena datanya nggak kunjung beres. Kalau data tidak kunjung beres, Maka percayalah pemerintah tidak akan mampu mengantisipasi kalau kolaps. Berdasarkan data worldometers.info hingga akhir pekan kemarin, angka kasus COVID-19 mencapai 1,989 juta kasus, dengan penambahan kasus mencapai 142.719 kasus. Jakarta, Defirmansyah, IDX Channel.